Banyak perangkat-perangkat calon rahan ini semua bekerjasama untuk mendukung dari kegiatan-kegiatan yang ada di PKK. Nah, kemudian juga PKK di sini banyak cem-cem yang ibu-ibu di Baden. Kebetulan ini juga kemarin ini pas waktunya sebagai hari perempuan internasional, ini PKK ini juga masalah penggerakannya adalah ibu-ibu, memang mak-mak power itu adalah biasa untuk kesejahteraan masyarakat. Mungkin akhir kata semoga kami atau PKK cendok-cendok juga yang jadi beneran cendok-cendok sama Pak Lurah ke Bangka. Syukur-syukur saya yang jadi kapanelan ibu-ibu. Terima kasih. 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 Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada yang kurang bergerak. Semoga kita bisa saling bertukar ilmu, bertukar pengalaman dan semoga bisa mengeluarkan kesan yang baik. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Dan terima kasih. Terima kasih. kami seperti ini ini untuk administrasi ada 6 buku wajib dan juga 6 buku bantu saya lihat nanti langsung bisa belajar di luar di dunia untuk buku administrasi Pogja administrasi Pogja terdiri dari buku daftar Pogja, buku daftar hajit, buku kas bersama Pak Renu juga dengan Bu Rora, jadi ke condong catur sebenarnya apa yang dicari ya Bu ya nah jadi yang pertama yang tadi sudah ibu bertemu juga ya, kita sudah bertemu dengan ibu PKK jadi karena disini juga ada ibu-ibu PKK tentunya juga ingin mendapatkan ilmu juga mengenai PKK yang ada di condong catur kemudian berikutnya UMKM, nah disini ibu-ibu PKK apakah ada yang anggota UMKM juga atau mungkin memiliki bisnis UMKM di Kabupaten Bapak, bu? ada ya, kalau boleh tahu saya ingin ngobrol produknya apa ya Bu ya? oh ya silahkan ibu menggantung terima kasih maklumnya kebetulan kebetulan bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim 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 kebetulan saya juga UMKM dari Kabupaten produk saya kebetulan dari daun bakuang produknya kudung saji kudung saji kerajinan berdiri nih pak jadi kita pengen mengambil dari apa ya peluang ini ya peluang ini ibu-ibu itu kan di rumah kemudian gimana cara menemang barangnya supaya laku supaya anak muda, anak-anak kos tuh tertarik Salah satunya masuk TikTok ya Masuk IG ya Ini saya juga apa? TikTok IG saya juga jalan Ya, nge-review Makanan tetangga-tetangga sini Reno sangat sih Ya, baru saya kuliner, Pak Reno sangat sih, pasti ada di titik saya Itu, macem-macem Itu salah satu cara bagaimana Meningkatkan jumlah Apa ya, produksi biar meningkat Terbatasan marketing ya Jadi ibu-ibu sudah banyak om produksi Tapi gak laku-laku Di mana memperifikasi Membuat kualitas-kualitas makanan juga penting Ini ahlinya dari 412 ini Kemudian di-backup juga Dari tenaga-tenaga mahasiswa yang Hampir selesai dari UIE ekonomi Itu juga memberikan pelatih Management, uang sekarang Dibelanjakan Supaya nanti beruntung itu bagaimana Pembelanjaannya, uang harus ada managementnya Jangan sampai kita lupa Pas laku kita Kita gak bisa membelanjakan yang baik Kemudian tahunnya Ini ada, tiap hari kita menjual 2.000 liter Terbesar kedua se-Indonesia Penjuara pertama kami Kemudian yang kedua kita ada Pasar desa Pasar Kolombo Ini satu bulan Ini satu bulan income-nya bersih Setengah ke desa Dari Pasar Kolombo itu 30 juta Satu bulan bersih Jadi bulan ini yang penumpang ya Pergiatan ini Sehingga Termasuk KWT-nya juga kita berikan kios Di Pasar Kolombo ya Supaya juga bisa bersaik dengan Pendagang-pendagang desa Begitu Pak Dari program Dari Dari Kabupaten Bangka Nah Disini Kita sinergi ya Dari BKK-nya UMKM-nya KWT-nya Kita salingin lagi Bagaimana pengelolaan UMKM di Denon Jatur Berdasarkan Uang Stasiun 412 Kita sinergi Bagaimana meningkatkan produk UMKM yang ada di Denon Jatur Nanti kita lihat apa saja Yang ada di Konten-konten kita Dan mudah-mudahan Kunjungan dari DKK KWT-nya Bangka ini Menjadi inspirasi Bagi kita semua Dan kita bisa berkolaborasi Dari Tono Canto Bersama Kabupaten Bangka Dengan saya Rito Tanda Sangat Stunting Di Kabupaten Bangka Dari Sekitar 11 15% Kemarin Di tahun 2020 Nah itu sudah 1,34 Tapi tetap Ada 10 lokus Desa Yang menjadi Lokus Stunting Nah Peranan dari kami Pemerintah Pemerintah desa Saya selaku Pemina Kepala desa Itu memang tugas kami Adalah pertama Itu menyiapkan Regulasi Terkait dengan Desa-desa Wajib membuat Peraturan desa Terkait dengan Namanya Sambut Stunting Yang kedua Memuntuk Kader KPM Kader Apa ya Pemberdayaan Masyarakat Agar Agar Mereka itu Mendukung Semua Semua Kegiatan Yang sudah Ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kemudian Kemudian Yang penting Juga adalah Desa-desa Wajib Menganggarkan Kegiatan Penurunan Stunting Itu melalui Dana desa Memang ada Di Pemerintah desa Nomor 8 Tahun 2022 Salah satu Prioritas Penurunan Dana desa Adalah Penurunan Stunting Jadi Jadi Di desa Ini Rata-rata Sudah Dipastikan Ada Anggaran Yang melaksanakan Itu orang PKK Dengan Kader Kesehatan Jadi Mereka Mensasar Semua Ibu-ibu Kemudian Anak-anak Yang Mungkin Harus Di Apa ya Didukung Untuk Peningkatan Untuk Menurunan Stuntingnya Salah satu Penambahan Makan Kegiatan Tambah Memberian Makan Tambahan Kemudian Bapak Tanggapan Bapak Dengan Kegiatan Pada hari ini Itu sangat Positif Sekali Bagi kami Ini kan Rombongan Dari PKK Desa Tentunya Mereka Bukan Saja Hanya Di Kegiatan Levelnya Desa Tapi Mereka Juga Harus Tahu Bagaimana Di Daerah Lain Tentunya Mereka Akan Siap Setelah Ada Ilmu Mereka Nanti Kedesa Melaksanakan Potensi Masing-masing Dan Tentunya Dukungan Dari Kuali